Saudara Hakim kerap menegur saksi sidang Sambo, khususnya Ajudan Sambo dan hingga saksi dari kepolisian. Hakim meminta saksi jujur dan tidak takut berkata jujur. Apakah ini jadi indikasi besarnya kuasa Sambo terbawa hingga persidangan? Kita bahas bersama kuasa hukum keluarga almarhum Yusuf Huta Barat, Mansur Febrian. Selamat malam. Salam sehat. Kita juga akan sapa pakar hukum pidana Asep Iryawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Febrian. Saya ke Kang Asep dulu ya. Kang Asep, kalau tadi Hakim sampai bilang jangan takut, terdakwanya sudah di sel kok. Itu artinya Hakim melihat betul-betul apakah saksi memang tidak bisa diandalkan untuk dikorek keterangannya seakurat mungkin karena mungkin saja ada ekspresi yang khawatir ataupun masih takut dengan Ferdi Sambo? Yang pertama, saksi itu dihadirkan dalam keadaan bebas. Yang kedua, Hakim itu tidak boleh memberi pernyataan. Nanti pernyataan itu dalam bentuk putusan. Itu satu. Nah kalau Hakim sudah mengetahui itu berarti ada kesaksian palsu. Yang sering saya katakan, ada kesesuaian dan ada kesetiaan. Kalau kesetiaan ujungnya inkonsistensi, akan berbeda. Beda ya. Kemudian kalau kesesuaian, bicara konsisten. Nah yang menarik dari beberapa kejadian. Hari ini kan kaitannya dengan barang bukti, yaitu dengan senjata dan selongsong peluru. Nah kalau keterangan kemarin kita lihat bahwa E itu menembak tiga kali. Ya tiga peluru lah yang keluar. Faktanya, senjata aja betul. Saksi jenisnya disebutkan. Jenis ini misalkan HS milik siapa. Blok itu milik siapa. Dan juga juga sisa selongsong 12 atau itu. Artinya ada kesesuaian itu. Dibenarkan. Dan romper juga senjatanya itu. Keluar itu 12. Nah artinya apa? Ada juga kan faktanya bahwa lubang luka itu tidak hanya di dada. Tapi ada di muka dulu. Di muka juga ya. Dari telinga. Dari belakang ke telinga. Artinya ada senjata lain. Ya entah senjata yang jatuh itu. Entah siapa pemiliknya. Entah siapa yang menembak. Artinya ada kesesuaian loh. Kalau yang E sesuai kan. Dia pernah dia menembak tiga kali. Keluar pelurunya. Senjatanya itu. Tapi ada yang tidak ikut menembak. Tapi faktanya ada senjata yang jatuh. Tapi pelurunya ketahuan. Lukanya ketahuan. Satu itu. Kedua juga yang menarik juga ya. Kedua menurut saya. Ketidak konsistenan itu. Yaitu pemeriksaan. Oleh bakas kasat restim itu ya. Ada tidak konsistenan. Jadi ada ketakutan tadi. Dia malah setia. Malah sebenarnya hati sudah mengingatkan. Udah jangan takut. Udah di penjara gitu. Kemudian satunya lagi saksi diingatkan juga. Tapi nampaknya ya secara relasi kuasa tadi. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Yang mungkin perlu diperhatikan semua. Di hukum itu dikenal. Bukti kepemilikan itu misalkan. Tantana dengan sertifikat. Kendaraan BPKB. Kalau kepemilikan uang di bank itu adalah orang yang bersangkutan secara hukum. Jadi karena saya punya rekening atas nama saya. Perlepas uangnya miliknya Mas Pebrian. Yang gak bisa tetap secara hukum. Anda pemilik uang itu adalah aset Iwan. Bukan Pebrian. Nah dengan beralihnya uang sekarang ke pihak lain. Nah itu perlu diperhatikan lebih jauh. Jumlah banyak. Masa urusan keluarga pakai uang ajudan. Nah ajudan ya tugasnya kan bukan nyimpan uang keluarga. Itu keuangan. Itu juga menarik. Ada kok tidak konsistenan. Ada kesetiaan beberapa. Makanya keterikatan itu. Jadi beberapa ini sekarang kaitannya. Barang bukti yang dihadirkan. Kesaksian. Nah udah nampak. Siapa yang konsisten. Inkonsisten. Siapa yang konsisten. Mana yang bersesuaian. Mana yang berkesetiaan. Tadi yang berkesetiaan itu. Karena dia masih takut. Padahal ditentukan. Nah kemudian kan ditahan kok. Ya kemudian juga ada beberapa saksi ya. Yang nampaknya ya. Agak mulai lulus. Jalan sirotol mustakim. Yaitu Romer kan. Romer udah berada di pengatakan kan. Dari panggil. Oh ini lupa lagi. Oh iya senjatanya ini. Oke. Kang Asep. Tapi bagaimana hakim kemudian bisa menggali lebih dalam keterangan saksi. Kalau masih ada ketakutan seperti itu. Apakah kemudian keterangan saksi masih bisa diandalkan di persidangan. Atau sebaiknya sudah tidak perlu lagi didengarkan. Ya. Saya kira katakan dulu sudah bisa katakan. Kalau saksi pangsa ya udah gunakan 174. Ingatkan kalau jadikan terdakwa. Bukan tercangkala. 174 tuh. Bikin penetapan. Bikin berita acara. Bikin dakwa ajaksa. Itu harus digunakan. Jadi jangan dari mulai konstitusi kan. Kodir, Dawen itu terus. Akhirnya beberapa ngikutin terus polanya. Karena ada tidak ketegasan. Tadi kembali ke teori yang konsisten. Hakimnya gak konsisten. Jangan marah-marah. Ya jangan memegri ancaman. Udah langsung aja. Anda udah diingatkan oleh kami. Masih ngaya. Masih setia. Masih takut. Ya terpaksa. Kami tetapkan ada sebagai terdakwa. Tolong jaksa bikin dakwaan. Itu kan mesti dilakukan oleh kami-kami dulu. Tapi ya gak tau. Kalau sekarang hakim cuma negur-negur lagi. Saya berharap ke teguran ini nanti dilakukan juga. Ketika si FS maupun PC. Sebagai saksi ya. Atau sebagai terdakwa. Harus berani hakim. Kalau terdakwa gak ada ancaman. Tinggal memperberat aja. Tapi sebagai saksi. Nanti hakim harus berani gitu. Walaupun memang tidak diwujudkan dalam bentuk. Dijadikan terdakwa. Karena kesaksian. Saya ke Mas Fabrian. Mas Fabrian. Bagaimana Anda melihat persidangan sejauh ini? Apakah keterangan saksi justru akan meringankan terdakwa? Sejauh ini kami melihat persidangan. Masih ada inkonstitus. Inkonstensi. Daripada para saksi. Masih ada rasa takut. Walaupun berulang kali Majelis Hakim mengatakan. Jangan takut. Bahwa mereka sudah disel katanya. Namun faktanya adalah. Mereka masih tetap segan. Mereka masih tetap takut. Dan masih ada juga yang setia. Namun perlahan juga ada yang mulai. Mereka berkata jujur. On the track di jalurnya. Dalam hal ini saya lihat. Adzan Romer sudah mulai pelan-pelan menyampaikan sebuah kebenaran. Dalam hal ini terkait senjata yang jatuh. HS yang dia lihat. Berarti kalau betul itu senjata HS. Karena satu-satunya yang memegang senjata HS. Kalau tidak salah itu adalah almarhum. Berarti sebelum meninggal. Senjatanya sudah dirampas. Dan dugaan kami dari awal. Jangan memang betul terjadi sebuah penyiksaan. Penyiksaan untuk apa? Untuk meminta PIN. Meminta akses daripada rekening bank. Fakta yang terjadi dalam persidangan adalah. Ditunjukkan adanya perpindahan uang. Yang selama ini dikatakan bahwa pengacaranya ini penyebar hoax. Pohong tidak mungkin bisa berpindah. Namun faktanya. Seseorang yang sudah meninggal tanggal 8 Juli. Tiba-tiba tanggal 11 bisa melakukan transfer melalui internet banking katanya. Berarti kalau melalui internet banking. Itu bisa dilakukan melalui handphone. Nah pertanyaannya ini. Siapa yang menggunakan handphone ini? Kalau misalnya yang menggunakan handphone ini ternyata Ricky Rizal. Berarti persekongkolan dan kekejian ini sudah memang direncanakan secara matang. Untuk menghilangkan nyawa daripada almarhum. Lalu kita juga bisa melihat. Wajar saja sekelas Bribka, sekelas Barada itu sangat ketakutan dengan Ferti Sambo. Ini terlihat perwira Polri juga, Pak Soplamit kalau tidak salah. Dia juga masih tengok-tengok ketika dipiksa oleh Majelis Hakim. Itu seorang perwira loh. Apalagi bawahannya. Ini relasi kuasanya sangat luar biasa. Berdi Sambo, power untuk mengintimidasi ataupun menakut-nakuti anak buahnya. Ini sangat nyata. Sangat nyata relasi kuasanya. Ini harus dikonsisten Majelis Hakim bahwa ketika ada saksi yang masih berbelit-belit itu tidak perlu di ancam-ancam. Langsung saya buat penetapan seperti tadi Pak Sip katakan. Jadikan terdakwa. Supaya apa? Supaya ada efek cerah. Supaya peradilan ini dihormati dan dihargai. Bahwa betul-betul ini untuk mencari sebuah keadilan dan menerapkan marwah hukum di negara kita. Gitu, Mbak Fina. Baik, lalu bagaimana kemudian kalau Anda melihat satu persatu Hakim. Kalau tadi Anda katakan, Hakim kan sempat menyatakan, ayo jujur, jangan berbohong kepada para saksi yang notabene mereka adalah mantan ajudan dan juga anggota kepolisian. Bagaimana kemudian kalau Anda sebagai kuasa hukum dari korban melihat bahwa kesaksian ini justru tidak akan meringankan terdakwa? Karena menurut kami, kait 340 ini sudah tidak terbantahkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi-saksi yang diperiksa ini adalah bukan saksi yang ibaratnya akan bisa meringankan dia. Meringankan terdakwa, justru akan menguratkan. Kenapa seperti itu? Para saksi ini terikat dalam satu relasi kuasa. Dalam bawahan daripada Ferdi Sambo. Yang jelas-jelas mengetahui keseharian daripada Ferdi Sambo seperti apa, Ibu PC seperti apa, kemudian karakter beliau seperti apa. Ketika ini digali semakin dalam dan kejujuran ini semakin terungkap, dan itu akan semakin membuat berat sekenario ataupun semakin terbuktinya dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa ini untuk menyatakan, membuktikan kebenaran daripada keterangan yang disampaikan para terdakwa. Karena kita terdakwa ini dilindungi haknya, ada asas, peraduga tidak bersalah, sampai berkekuatan hukum tetap. Ini dihormati. Namun jaksa juga harus membuktikan kebenaran daripada dakwaan tersebut. Namun 340 menurut analisa kami itu sudah tidak terbantahkan lagi. Karena sudah ada perencanaan. Kang Asep, kalau kita kembali lagi ke soal keterangan saksi. Seperti tadi Anda katakan dan juga Mas Febrian katakan, seharusnya hakim bisa tegas langsung saja jadikan terdakwa jika memang saksi tidak berkata jujur di persidangan. Tapi adakah kemudian batasan kapan apakah perlu diberikan saksi atau misalnya teguran cukupkah? Atau memang ketika sepenuhnya berbohong langsung kemudian dijadikan terdakwa? Apa tolak ukurnya? Ya, bala kuhab itu bahasanya halus sekali. Diingatkan. Bukan ditegur lagi. Bukan dimarahin lagi. Bukan berkali-kali. Setelah hakim ketua mengingatkan saksi, itu kalimatnya itu justru. Cuma diingatkan. Eh, jangan bohong. Kalau dia masih bohong, ya sudah. Ngapain lagi, sudah diingatkan. Jadi parameternya cukup diingatkan. Bukan dimarahi malah. Bukan diancam lagi. Bukan dikatakan terus berkali-kali. Lebih selusin kali, kan? Dari mulai selusi sampai terakhir ini juga. Berkali-kali ancaman. Majelis mengingatkan pada saksi-saksi ini. Jadi parameternya sederhana cuma itu. Karena apa? Kalau, walaupun di sekalian-sekali. Kalau 3-40 jelas dikatakan, BBM pun kita berkali-kali. Itu sudah terbukti. Ini kan hanya anak-anak-anak ini. Buktinya hanya ikutan untuk 9, untuk kelompok 6, ya. Tapi, bayangkan kalau ini. Semua nanti banyak saksi yang tadi ada relasi kuasa karena ketakutan, karena kesetiaan, karena inkonsistensi tadi. Kita khawatirkan opini terbentuk. Jadi memperkenalkan kebohongan-kebohongan, atau mendiamkan mereka tidak berani. Padahal kan seharusnya mereka berani, gitu. Nah, tadi takutnya bukan takut karena dulu pernah punya atasan namanya S. Tapi sekarang ketakutan karena mereka kalau saksi palsu, akan kena pidana dan ancamannya berat. Karena ini kan jelas. Sekarang mau perencanaan pembunuhannya itu jelas. Dilakukan oleh siapa? Tapi menimbak 3 kali. Itu juga atas perintah jabatan. Tapi yang lebih mengerikan kan, ada peluru yang lebih banyak. Dan senjata tidak satu. Luka lebih satu di satu. Nanti alibarisik yang kita tunggu sama forensik, kan. Nah, bayangkan. Kalau itu nanti dibebankan sama E. E sudah berjujur. Sudah jadi JC. Sudah mengatakan pesuguhnya konsisten. Nah, gara-gara teman-teman yang lebih senior daripada aja. Membuat cerita karena ketakutan. Kan merugikan E yang kita harapkan. Dari E ini kan sudah semua terbuka dan mulai diikuti oleh yang lain, kan. Romer dan semuanya sudah mulai mengikuti, kan. Nah, kita berharap kan yang lainnya juga mengikuti. Tapi faktanya mereka masih setengah-setengah. Tapi bagaimana hakim bisa menilai akurasi kebenaran dari kesaksian, para saksi? Oke. Kan ketika awal juga hakim ketika ada berkas sudah baca. Satu itu. Ketua, ketika di eksepsi apakah dakwan cermat jelas lengkap, hakim sudah tahu ceritanya. Nah, ketika tahu ceritanya, A ngomong A, B, B ngomong C, C ngomong D. Di situ sudah di memorinya itu sudah ada. Jadi, kan hakim sudah tahu, jangan iniin dong, kalimat itu tidak. Berarti sudah tahu. Jadi ketika hakim tahu saksi ini berbeda dan sudah diingatkan, jadikan terdakwa. Oke. Sekarang kalau misalnya Anda katakan jadikan saja terdakwa jika memang para saksi ini memberikan keterangan palsu di persidangan. Kalau kita bicara soal pressure dari para saksi, apalagi dengan kehadiran terdakwa di sana, beberapa saksi yang bahkan nampaknya masih bisa berubah-ubah keterangan bahkan di persidangan. Apakah terdakwa yang punya relasi kuasa begitu besar itu tetap harus dimunculkan di persidangan, di hadapan para saksi? Ya, pertama gini, satu dulu ya. Kalau siapapun nih, siapapun, jangankan siapapun rakyat biasa, penegak hukum pun, jangankan jadi terdakwa. Jadi tersangka itu sudah mereka nggak bisa tidur. Ya, nah tanya aja tuh Mas Werbiar, klien-kliennya, kalau terima kliennya pasti nggak bisa tidur. Apalagi sekarang ansamanya 9 tahun bisa ditahan. Satu itu. Kedua, apakah terdakwa sekarang nggak bisa? Ya bisa dihadirkan. Jadi untuk kesaksian palsu ini, gini, ini memang jarang para hakim sekarang menerbatkan. Padahal ini sekali lagi, 174 ini masih ngulukut, masih copy paste dari HIR, dari RP Belanda, dari Perancis malah. Jadi hakim-hakim dulu, jangka geras saya juga sering digunakan. Supaya pembelajaran para saksi tidak bohong. Nah, kalau bohong ini didiamkan begini. Nah, kalau dulu mereka tak, kan mereka mikir saksi berikutnya. Dan juga mikir, lho, saya 9 tahun. Padahal saat saya satu cuma saksi. Tapi gara-gara ini saya jadi terdakwa kesaksian palsu karena ketakutan. Kan pilihannya, ngapain harus takut dong, dia di penjara? Kalau misalkan gue ngomong apa adanya, tenang aja dia juga ya. Malah mungkin kan mati, walaupun hukumnya mati. Sekarang kan masyarakat mengalakkan hukuman mati, walaupun sekarang hukumnya mati. Kan dia pasti nggak lah, hukuman juga berat. Kalau nggak mati seumur hidup, minimal 20 tahun. Nah, dia kan tenang. Daripada gue sama-sama lagi ketemu lagi, malah itu bisa diisam-sakdi. Di dalam tahanan. Kan kalau dia berpikir logis. Ah, gue nggak mau, mending jujur. Jujur tidak kena saksian palsu. Gue tidak kena 9 tahun, gue aman. Toh, si ternakwa yang sekarang hidup kan pokoknya lebih 20 tahun. Mungkin juga nggak tahu di tahanan terjadi apapun nanti. Dia masih bisa hidup. Oke, artinya sekarang tinggal menunggu bagaimana kejujuran para saksi dan juga ketegasan hakim untuk memberikan sanksi jika memang para saksi tersebut masih juga tidak bisa berkata jujur karena memang relasi kuasa yang dililat terlalu besar yang ada di Verdi Sampo. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Kuasa Hukum Keluarga Almarhum Yosua Huta Barat. Terima kasih juga Kang Asep Iwan Iryawan.